Intro Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan Mari kita renungkan satu ayat dalam Lukas 9 ayat yang ke-24 Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan menyelamatkannya Saudara yang dikasih Tuhan ada sebuah prinsip yang Begitu penting dan paradoks dari ayat yang kita baca di tempat ini Kalau kita mau mempertahankan nyawa kita Maka justru saudara ku kita akan kehilangan Tapi saudara ku kalau kita kehilangan nyawa kita karena Tuhan Yesus Maka kita akan mendapatkannya Apa artinya saudara? Dari sini kita merenungkan sebuah statement What is the truly important in our life? What is the ultimate important in our life? Ternyata saudara ku yang paling penting dalam kehidupan ini adalah nyawa manusia Nyawa kita begitu berharga Kalau kita pertahankan nyawa kita maka justru kita kehilangan Tetapi kalau kita melepaskan nyawa kita Karena Tuhan Yesus Karena rencananya Karena kehendaknya Maka kita akan mendapatkannya Ini sebuah prinsip yang begitu penting saudara Ayat yang berdibawahnya Ayat ke-25 dikatakan Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini Tetapi kehilangan nyawanya Hari-hari ini ada banyak orang yang mencoba mencari Bukan seluruh dunia Tapi mungkin sebagian dari dunia Dari materialistik Dari posisi Dari possession Dari performance Semua yang dunia tawarkan saudara Tetapi hal kita berkata Apa artinya dan apa gunanya Kalau orang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawa Disini sebuah prinsip yang jelas Apa yang paling penting dalam kehidupan kita Yaitu nyawa Jangan sampai kita mengejar dunia Mengejar tampak luar Mengejar eksternal Mengejar temporal things Tetapi kita kehilangan nyawa kita Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Di dalam eternal Di dalam kekekalan Ternyata kita tidak didapati layak di hadapan Tuhan Sebuah perenungan buat saya dan saudara hari ini Apakah kita sedang mengalami yang namanya Switch price tag Kalau saudara aku Ada price tag yang sedang ditukar hari-hari ini Antara yang priceless dengan yang worthless Maka akan terjadi chaos Dan kita saudara aku tidak mengerti Apa yang sebenarnya menjadi nilai yang terutama Dalam kehidupan ini Saudara kenapa banyak orang di luar sana Yang mengalami the switch price tag Kenapa? Orang akhirnya menukar saudara aku sesuatu yang worthless Menjadi priceless Lalu orang menukar yang priceless Menjadi worthless Dia akhirnya mengejar kesiasiaan Dan melupakan saudara aku yang begitu penting Yaitu nyawa Yaitu kekekalan Yaitu kerohanian Kenapa? Saya merenungkan ada tiga hal Yang pertama Yang pertama We live for time Not for eternity Kita hanya hidup Kita hanya hidup hanya untuk mengisi waktu Saudara Dari tahun ke tahun Tiba-tiba sudah 25 tahun Tiba-tiba sudah 25 tahun 35 tahun 45 tahun 55 tahun Dan akhirnya kita sudah pensiun Dan akhirnya kita lupa mempersiapkan kepada kekekalan Kita hidup untuk short term perspektif Itu sebabnya kita harus buka mata rohani kita Untuk melihat long term perspektif Kita boleh melihat saudara aku Eternity perspektif Lebih daripada Sekedar menghabiskan uang Lalu yang kedua Kenapa banyak orang akhirnya switch the price tag Mengubah saudara aku hal-hal yang baik Yang kekal Yang berharga Dengan hal-hal yang sebenarnya cuma temporary dan worthless Why? Karena banyak orang We live by sight Not by faith Banyak orang dan mungkin saya dan saudara Kita hidup dari apa yang kita lihat Bukan dengan iman kita Kalau apa yang kita lihat Secara visi Visible Secara suruh aku Apa yang kasat mata kita lihat Hal kita berkata Apa yang kelihatan Itu tidak pernah ada yang bernilai kekal Semuanya sementara Nah kalau kita driven by Apa yang bisa kita lihat by sight And not by faith Maka itu sebabnya Cara pandang kita harus mengalami Shifting Harus mengalami perubahan Dan saya percaya Hari ini Tuhan sedang mengajar kita Untuk kembali menguji Examine The condition of Allah Apakah kita benar-benar memiliki Sebuah values Values kerajaan Allah Hidup dengan iman Hidup kepada kacamata yang benar Yaitu seperti Tuhan melihat Kepada dunia ini Lalu yang ketiga Sering kali Sudah ku kita mengalami Sudah ku Kesalah kaprahan Yang bahasa teologinya Dikatakan Ontological Inversion Apa itu artinya Ontological Inversion Seharusnya Saya dan saudara Diciptakan sebagai The spiritual being Makhluk roh Yang memiliki Pengalaman-pengalaman Physical experience Kita makhluk roh Diciptakan makhluk roh Tuhan mengembuskan Nafas kehidupan Dan kesalahusnya Kita akan memiliki Sebuah pengalaman-pengalaman Secara jasmani Itu esensi kita Tetapi terjadi Inversion Terjadi perubahan Dan kebalik Saudara Salah kapra Kita hari ini Lebih suruh aku Menekankan kita adalah Physical being Not spiritual Yang mencari Spiritual experience Hanya Satu jam Dua jam saja Satu minggu Hanya ikut Camp Conference Dan after that Kita kembali kepada Physical being Dan mindset Yang sangat dunia Nah Inversion yang seperti ini Karena dosa Membuat kita Saudara aku Harus kembali Menata hidup kita Harus kembali Menjadi seorang Murid yang sejati Dan bukan murid Yang palsu Dan murahan Itu sebabnya Saya mengingatkan kita Mari kembali Kepada Yang priceless Apa yang paling utama Dalam hidup ini Yaitu Nyawa Jangan sampai kita Kehilangan nyawa kita Dan kita Perhatikan Sungguh-sungguh Dan kita Mau memberikan Seluruh hidup kita Bahkan Kehilangan nyawa kita Untuk Tuhan Maka kita akan Mendapatkannya Selamatkan nyawamu Dan selamatkan nyawa Banyak orang di luar sana Stay strong And stay blessed Selamat menikmati Selamat menikmati